Aku backgroundnya bukan real ekonomi sih Jadi dari sekretaris baru Masuk ke market Karena aku ngeliat memang pada saat itu Teman-teman yang di market itu kok enak Kayaknya saking sayangnya Aku dan passionate aku di pasar modal Belum ada sih kepikiran Untuk pensiun kayaknya Selain ini bagus untuk ngelatih otak juga Ngelatih jantung Jadi market itu always Berubah behavior orang Atau investor orangnya udah sangat-sangat berubah Kita ngomongin dulu banget ya Zaman gak ada teknologi Jadi trend is your best friend Kalau lagi musim mangga jangan cari durian Makanya banyak sekali juga Aku saranin ke teman-teman Atau ke klien untuk Bisa masuk ke reksadana yang Lebih gak terlalu high risk Tapi returnnya tetap di atas deposito Jadi mengkombinasi Kita punya resiko juga Kalau semuanya disahamkan Dengan kondisi market yang Seperti tahun lalu dan tahun sekarang Yang masih banyak berita-berita yang kurang menarik Hal yang menarik yang menurut aku Mbak banyak orang sadar dan juga tau Fokus di mana yang cuannya paling gede Sedangkan yang cuan gede Biasa risknya juga gede Pasti banget High risk Sit back, relax, let's talk Welcome to Spot teman-teman Selamat datang kembali bersama saya Naomi Dari Wholesale Distribution Shalender Capital Hari ini kita kedatangan Tamu spesial lagi ya Beliau ini biasa dikenal Sama teman-teman di market Sebagai ratu saham Indonesia Gimana enggak teman-teman Beliau sudah berkiprah Di pasar modal Kira-kira sudah kurang lebih 30 tahun teman-teman Terus juga Dia sekarang menjabat Sebagai VP Equity Sales Di Maybank Sekuritas Tanpa berlama-lama Langsung saja kita sambut Cerita FND Hai Ci Halo Naomi Thank you First of all Sudah meluangkan waktunya ya Bersama kita hari ini Kita pastinya Mau belajar banyak nih Dari Cerita Tentang investasi ya Tentunya Supaya Terus cuan Ci Tapi Enggak hanya itu Kita juga Pingin Cerita sharing lah ya Ke kita semua Mengenai Perkembangan pasar modal Karena As we all know Cerita sudah lama banget ya Berkiprah Di pasar modal Indonesia Langsung aja kali ya Ci Aku tanya-tanya Sebelum kita Discuss lebih panjang lagi Kita semua disini Pingin tahu Tentang Milestone Dan juga Backgroundnya Cerita tuh sebenarnya Dari mana sih Dari mulai Pendidikannya seperti apa Terus keluarganya Seperti apa Terus pastinya juga nih Aku pingin tanya Pas kuliah tuh Cerita Sekolah ekonomi gak sih Atau finance Karena kan banyak ya Si pasar modal sekarang Yang sebenarnya sukses-sukses Tapi gak datang dari Background ekonomi Silahkan Ci Oke mungkin Saya akan sharing dulu Awalnya Background dari family Aku tuh biasanya Dulunya tuh memang Konservatif ya Jadi memang Keluarga yang Konservatif Yang punya Pemikiran Bahwa Wanita itu Abis kuliah Nanti akan Masuk Jadi burma tangga Oke Jadi mama aku tuh Dulu Merekomen Udah kamu Ambil Sekretaris aja Karena LPK Tarakan Dikta dulu itu The best ya Jadi begitu Kelar kuliah Udah langsung ada kerjaan Gak lama Kamu akan nikah Tapi Setelah aku lulus Dari sana Aku merasakan Kayaknya Ini kurang deh Kayaknya aku tuh Belum Gak happy gitu loh Kok aku gak Gak ambil S1 Karena Aku punya Dream yang jauh Lebih gede Jadi aku pengen Berkembang lebih jauh Jadi walaupun Aku misal pun Nanti nikah Aku tetap mau Berkarya Ingin tetap punya Income sendiri Karena cewek kan As we know Kita banyak sekali ya Penguaran ya Jadi Ya aku pengen Nanti telah nikah Aku tetap Bekerja Dan Bekerja tetap Menghasilkan Dimana Pastinya Akan ada investasi Juga yang nanti Belanja Tidak menggunakan Uang Gaji Tapi dari hasil investasi Maka dari itu Ya aku backgroundnya Bukan real ekonomi sih Jadi dari sekretaris Baru Masuk ke market Karena aku ngeliat Memang Pada saat itu Teman-teman yang di market itu Kok enak gitu loh Kerjanya kok Waktu dulu itu Cuma satu sesi Bursanya Belum dua sesi Kayak sekarang Enggak Jumat ya Jumat itu satu Jadi Abis Jumatan mereka udah pulang Wow Kayaknya It's my dream job ya Terus dimana Pada saat itu kan Bonus untuk yang Di equity Site itu Jauh lebih bagus Daripada kita Yang Bukan di equity Jadi itu pun Menjadi Motivasi aku Untuk pindah Ke department Equity Pada saat itu Oke Jadi langsung Diceritain tuh ya Sama cerita Kenapa Spesifik memilih Pasar modal ya Jadi emang Cerita tuh Very driven ya Berarti C Gak mau Stay aja gitu ya Di rumah Menerima nasib Dari orang tua mungkin ya Gitu Gak bisa Ini apalagi Cerita Berhasil gitu ya Sesuai sama Mimpi-mimpi Yang cerita inginkan Terus kita Pingin tanya sih C 25-30 tahun Itu Jangka waktu yang panjang Pastinya gak mungkin Seneng terus Boleh gak sih Diceritain nih Ke teman-teman Apa aja sih Suka dan dukanya Di saat Cerita tuh Meniti karir Di pasar modal Apalagi banyak nih Teman-teman yang Pastinya mau Sukses gitu ya Apalagi aku juga Mau C Untuk punya karir Di pasar modal Boleh gak nih C Dikasih tau Ke kita Gimana sih Gitu Oke Emang Pertama Meniti karir Pertama Memang berat Dimana Perpindahan aku Dari Waktu itu Aku sekretaris To CEO Di salah satu Foreign broker Di Indonesia Yang waktu krisis itu Top Top three or top five Untuk pindah ke dealing Memang gak gampang Dan dulu kan Jadi sekretaris Oh kan santai Kitanya Jaman mateng Pulang Gak mau tau Nanti After that ada apa Ya jarang sekali Nah pindah ke dealing Nah pindah ke dealing Waktu itu Wah Waktu Waktu itu Foreign itu Masih gede banget Jadi hektik banget Dan kebetulan Aku tuh handle Insti client Yang memang Majority clientnya Itu kan Foreignnya Jadi Pasti mereka Demanding banget Untuk Mendapatkan Harga yang kita Execute itu Bit market average Jadi itu Pressure juga Karena Kalau lagi ada Order buy Dari foreign Itu bener-bener Satu basket Itu banyak banget Yang kita mesti kerjain Itu satu Pressure nya disana Kedua Waktu Pindah awal pertama Boleh dibilang Salary itu Gak ada Increment Cuman buat aku Gak masalah Gaji gak naik Pada saat itu Yang penting Aku udah pindah dulu Istilahnya Menaruh kaki dulu Ke equity market Mau nanti Ya Selama kita kerja keras Pasti akan ada Hasil deh Yang bagus ya Pasti Itu mungkin Dukanya Pertama Waktu pindah Gak ada kenaikan Terus kerjanya Lumayan Stressful Karena kan Waktu itu Foreign memang Banyak banget Order nya Kemudian Sukanya apa ya Sukanya Kalau misalnya Kita bisa Bit market average Klien kita happy Pada saat itu Kita dapat Ya Dari Klien Ya mereka say Thank you Mereka happy Kemudian Kalau saat ini Dimana saya tuh Handle Insti client Dan retail client Kalau marketnya Atau Bagus Atau marketnya Lagi gak terlalu Bagus pun Kita bisa Merekomendasi Saham yang memang Bisa Membukut Membikin mereka Cuan Itu Itulah happy Salah satu Akhirnya Jadi kerja kerasnya Terbukti Langsung Tanpa Bahasa-bahasi Yang penting Cuan nya Mana Kelihatan Apalagi Kalau di Rana Pasar Modal Apalagi Equity Everything Pasti harus ada Profit Karena dia udah Investasi Apalagi In bulk Size Itu pressure Apalagi Banyak Itu Terus Tadi Udah Diceritain Sukaduka Awalnya Terus Kalau misalnya Ada gak sih Tips Buat teman-teman Yang Ternyata Masih sama Posisinya Sama Cerita Dulu Masih Belum ada Di Pasar Modal Tapi Pengen Kesana Apa yang Harus kita Lakukan Pertama Kali Dulu Apa Belajar Dulu Atau Berusaha Pindah Dulu Atau Gimana Kira-kira Aku bilang Berusaha Dulu Untuk Pindah Terus Kita Persisten Dan Konsisten Dan Harus Rajin Koncinya Disana Pokoknya Kalau kita Rajin Bener-bener Itu Hasil Itu Gak Pernah Boong Jadi Misalnya Contoh Aku Dateng Selalu Pagi Jadi Kita Ada Waktu Untuk Mempersiapkan Diri Kita Misalkan Kita Kerja Sebagai Sales Misalnya Jadi Pagi Kita Udah Dateng Kita Baca Baca Dulu Kira-kira Apa Tips Hari Ini Buat Klien-klien Kita Contohnya Kayak Gitu Konsisten Kita Do it Everyday Jadi Klien Pun Akan Happy Mereka Disiapkan Menu Pagi Yang Memadai Untuk Hari Itu Bertempur Jadi Nah Terus Ya Itu Konsisten Persisten Mungkin Itu Kunci Yang Paling Utama Ngomong-ngomong Lagi Soal Pengalaman Pastinya Market Gak usah 25 tahun 10 tahun Aja Pasti Terjadi Perubahan Baik Dari Investor Pandangan Masyarakat Cara Kerja Kita Juga Di Market Sama Lingkungan Kerja Boleh Ceritain Bedanya Dari Awal Pertama Cerita Along The Way Sampai Hari Ini Gimana Emang Market Itu Always Berubah Market Itu Memang Selalu Gak Akan Sama Jangankan Sekian Lama Setahun Aja Behavior Orang Atau Investor Orang Sudah Sangat Berubah Kalau Dulu Itu Mungkin Investasi Lebih Santai Jadi Karena Kan Dulu Kita Ngomong Yang Dulu Zaman Gak Ada Teknologi Jadi Zaman Gak Ada WA Gak Ada Mungkin Blackberry Dulu Gak Ada Blackberry Gak Ada WA Itu Kan Lebih Orang Lama Yang Mendapatkan Informasi Jadi Mesti Baca Dulu Risetnya Yang Di Email Nanti Email Kita Print Kita Baca Terus Kita Beli Baru Mungkin Beberapa Hari Kemudian Siar Pricenya Moving Kalau Sekarang Baru Kita Terima Berita Terus Nanti Kita Baru Mau Beli Taunya Harga Udah Jam Ternyata Ada Juga Orang Yang Terima Informasi At The Same Time Jadi Mereka Masuk Juga Sama Sama Masuk Dan Makanya Market Sekarang Bergeraknya Sangat Cepat Jadi Bedanya Di Sana Kemudian Dulu Mungkin Orang Banyak Sekali Yang Lebih Ngejar Ini Juga Capital Gain Dari Dividend Juga Itu Banyak Banyak Jadi Istilahnya Banyak Investor Yang Jangkanya Lebih Panjang Zaman Dulu Sekarang Karena Banyak Juga Waktu Pandemi Masuk Investor Baru Tingkat Resikonya Mungkin Lebih Tinggi Jadi Lebih Volatile Juga Mungkin Ada Disana Juga Menarik Tadi Cerita Sudah Mention Mengenai Ada Banyak Investor Retail Terutama Baru Millennials Yang Mulai Investasi Pas Covid-Covid Kemarin Justru Kita Ternyata Pasar Modal Satu Sektor Yang Berkembang Di Saat Ada Pandemi Cerita Melihat Fenomena Ini Banyaknya Millennials Yang Mulai Investasi Ini Akan Sustain Gak Cis Benarnya Karena Data Cis Menunjukkan Dari Tahun Ke Tahun Pasti Bertambah Tapi Is it Going to be Sustain Si Investor Investor Ini Kalau Iya Apa Yang Push Factor Sebenarnya Emang Kalau Kita Lihat Waktu Pandemi Naik Memang Signifikan Itu Tinggi Banget Memang Banyak Orang Yang Mungkin Usahanya Lagi Terhenti Terus Mereka Banyak Juga Yang WFH Dimana Waktu Untuk Traveling Kan Mereka Gak Usah Jauh Mereka Banyak Di Rumah Ada Waktu Lebih Untuk Memperhatikan Pasar Modal Atau Menaruh Investasi Pasar Pasar Memang Memang Waktu Dari Covid Turun Lumayan Jauh Kemudian Naik Jadi Return Itu Kan Bagus Karena Dari Bawa Dari Low Base Nah Tapi Untuk 2021 Hingga 2022 Boleh Dibilang Sudah Mulai Susah Karena Sudah Mulai Banyak Isu Yang Kayak Oh Nanti Tahun Depan The Fed Mau Naikin Suku Bunga Nanti Banyak Sekali Yang Bikin Market Lebih Volatile Dan Memang Kebetulan Sudah Naik Tinggi Jadi Memang Investor Itu Kan Pasti Akan Tumbuh Kalau Ada Profit Yang Memadai Atau Yang Gede Nah Itu Mungkin Kita Belum Bisa Bilang Pertumbuhan Investor Ini Akan Sustain Makanya Disini Boleh Kita Bilang Seperti Dari Selendra Sering Mengadakan Edukasi Sering Mengundang Pakar-pakar Itu Sangat Membantu Orang Untuk Membuka Pikiran Bahwa Kita Saatnya Untuk Invest Jadi Dengan Ini Kita Berharap Investor Indonesia Terus Akan Bertumbuh Juga Emang Tugas-tugas Kita Yang Memang Sudah Di Market Untuk Nge-guide Atau Memberikan Edukasi Disini Kita Berharap Dengan Mendapatkan Edukasi Yang Memadai Investor Itu pun Terus Bertumbuh Berharap Di Sana Belum 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 Pisah Kita Bila Akan Persisten Dimana Return Ya Kayak Ada 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 Cuan Ada Yang Banyak Yang Buka Rekening Buka Trading Jadi PR-nya Memang Di kita Apalagi Ya benar Ci Rita Juga Mention Dari Tahun 2001 Ke 2022 Malah Grafiknya Slowing Down Dan Secara Presentase Juga Turun Kayak 2021 Ke 2022 Malah Cuma 38% Yang Tadinya 50% Lebih Berarti Emang Terlihat Tapi Semoga Pas Nonton Podcast Ini Teman-teman Terbuka Bahwa Kita harus Terus Invest Secara Regular Gitu Gak Hanya Momentum Pas Turun Kita Mau Ngomongin Sedikit Soal Produk Investasinya Kali Kalau Tadi Udah Overall Apalagi Cerita Terkenal Soal Rekomendasi Saham Saham Tapi Saham Itu Kita Kenal Dengan Metode Trading Menurut Cerita Kalau Misalnya Investor Yang Gak Memilih Saham Let's Say Reksadana Tapi Banyak Ternyata In fact Bahwa Reksadana Ini Ditreat Sama Kayak Investasi Lain Which is Saham Which is Ditrading Menurut Cerita Gimana Pandangannya Oke Kah Reksadana Digunakan Metodenya Sama Dengan Saham Which is Trading Atau Enggak Nici Gimana Sebenarnya Memang Kadang-kadang Unavoidable Karena memang Market kita ini Boleh dibilang Karena Kita namanya Emerging market Jadi market yang Bertumbuh Memang itu Volatilitas Itu emang Agak tinggi Jadi memang Kalau indeks Udah tinggi Itu Adalah Beberapa Klien Yang Manfaatkan Momentum Itu untuk Mencairkan Dulu Kemudian Turun Mereka Ambil Balik Aku Rasa Kalau Mereka Memang Risk Profilenya Memang Ada Trading Aku Rasa Tidak Salah Juga Kadang-kadang Market kita Swingnya Lumayan Spreadnya Lumayan Jauh Jadi Mungkin Itu Dimanfaatkan Mereka Untuk Ngambil Keuntungan Di saat Itu Ngambil Opportunity Tapi Kadang-kadang Kalau Misalnya Saham Mau Perteksa Dana Kalau Misalnya Kita Mengambil Keuntungan Di saat Oke Trading Tapi Tidak Selalu Berhasil Menurut Cita Gimana Supaya Metodenya Apa Supaya Kita Jadi Investor Yang Berhasil Itu Gimana Cik Kira Kalau Aku Bilang Kalau Memang Kita Mau Investasi Memang Niat Kita Sudah Invest Kita Harus Rutin Untuk Terutama Untuk Anak-anak Muda Yang Memang Mereka Punya Long Term Planning Misalnya Mereka Misalnya Pengen Beli Rumah Atau Beli Kendaraan Kenapa Enggak Rutin Aja Setiap Bulan Di Top Up Disisikan Dari Uang Gaji Sebagian Mungkin Bisa Masuk Ke Reksadana Sebagian Kalau Memang Mereka Sudah Terbiasa Dengan Invest Di Saham Langsung Itu Juga Boleh Jadi Memang Disisikan Dan Memang Untuk Diinvestkan Secara Rutin Disisikan Mungkin Berapa Persen Daripada Uang Gaji Atau Pendapatannya Itu Aku Rasa Itu Akan Bagus Karena Setelah Sekian Lama Akan Dilihat Return Itu Nggak Kabungnya Ada Selain Ada Mungkin Kalau Kita Invest Direct Ke Saham Kan Ada Dividend Ada Potensial Gain Juga Walaupun Kadang-kadang Ada Risk Turun Juga Tapi Itu Balik Lagi Ke Kita Gimana Kita Milih Saham Yang Secara Fundamental Dan Ada Ceritanya Mungkin Itu Lebih Risk Bisa Dikurangin Disana Oke Jadi Itu Tadi Strategi Investasinya Kalau Strategi Investasi Tadi Langsung Dibocorin Tapi Kita Pingin Tahu Sebenarnya Cerita Kalau Misalnya Memilih Saham Sudah Pasti Susah Untuk Kasih Tips Sentrik Kalau Reksadana Mungkin Lebih Mudah Kalau Cerita Akan Memilih Reksadana Apa Yang Cerita Lihat Selain AUM Sama Nama Manager Investasinya Apa Yang Cerita Lihat Biasa Aku Suka Lihat Dari Rekod Misalnya Tahun Kemarin Ini Untuk Reksadana Yang Udah Di Launch Sebelumnya Jadi Udah Ada Track Record Return Itu Berapa Kalau Memang Return Itu Konsisten Bagus Aku Rasa Itu Sangat Menarik Tapi Untuk Reksadana Baru Karena Kita Belum Bisa Lihat Track Rekod Kita Bisa Lihat Isi Di Dalam Mereka Invest Kemana Aku Rasa Itu Cukup Yang Maling Mending Mungkin MI Dulu Kali Yang Udah Proven Udah Top Tier Jadi Nggak Asal Tergiur Sama Return Jadi Kita Harus Pinter Pilih Pilih Terus Cik Mau Nanya Sedikit Banyak Banget Orang Yang Di Market Ngomong Nggak Tahu Mau Masuk Investasi Kapan Karena Mereka Tidak Bagaimana Bagaimana Timing Market Kalau Misalnya Saham Kayak Gitu Reksadana Juga Banyak Yang Beranggapan Kayak Kalau Kalau misalnya Dari Cerita Gimana Tips Yang Paling Oke Itu Apa Kalau Misalnya Kita Nggak Tahu Kapan Mau Masuk Market Mungkin Market Lagi Tinggi Itu Kita Bisa Nunggu Atau Kita Bisa Menyerahkan Dana Kita Ke Reksadana Yang Memang Udah Ada Pakar Yang Mengolah Dana Itu Kalau Itu Nggak Usah Nunggu Kalau Untuk Yang Maksud Kan Jenis Reksadana Itu Kebanyakan Ada Atau Apa Ya Kalau Misalnya Kita Nunggu Nunggu Kapan Kita Invest Ya Udah Kita Masuk Ya Memang Harus Start Begitu Kita Udah Siapkan Dana Buat Investasi Yaudah Kita Masuk Kayak Sekarang Misalnya Suku Bunga Deposito Kan Nggak Terlalu Menarik Makanya Banyak Sekali Juga Aku Saranin Ke Teman Atau Ke Klien Untuk Oh Ya Dana Bisa Masuk Ke Reksadana Yang Lebih Istilahnya Nggak Terlalu High risk Tapi Returnnya Tetap Di atas Deposito Jadi Mengkombinasi Kita punya Resiko Juga Istilahnya Kalau Semuanya Disahamkan Mungkin Dengan Kondisi Market Yang Seperti Tahun Lalu Dan Tahun Sekarang Yang Masih Banyak Berita Merita Yang Kurang Menarik Seperti Potensi Resesi Walaupun Itu Belum Tentu Terjadi Tapi Kalau Reksadana Kita Bisa Kombinasi Yang Mungkin Lebih Moderate Risknya Tapi Returnnya Tetap Di atas Deposito Itu Kita Sudah Boleh Start Itu Oke Banget Informasi Itu Kadang-kadang Orang Nggak Tahu Maksudnya Mereka Takut Padahal Reksadana Itu Dikelola Oleh Manager Investasi Yang Berpengalaman Apalagi Kalau Kita Heavy Di Satu Aset Klas Investasi Kita Harus Diversifikasi Kita Punya Portofolio Thank you Loci Itu Hal yang Menarik Yang menurut aku Nggak banyak Orang Sadar Dan juga Tahu Fokus Di Mana Yang Cuannya Paling Gede Sedangkan Yang cuan Gede Biasa Risknya Juga Gede Pasti Banget High risk High return Itu Yang Diulang-ulang Terus Terus Cerita Tadi Udah Lama Berkipra Terus Menjadi Suhu Banyak Orang Akhirnya Pastinya Terkenal Cerita Punya Banyak Community Ada IDX Trading Community ITC Terus Ada EIA Dan Yang Paling Baru CLC Boleh Nggak Diceritain Ke Teman-teman Background The Story Behind Kenapa Cerita Mau Membuat Community Apa Sebenarnya Mungkin Pertama Awal-awal Aku Sering Baca Misalnya Baca Research Atau Baca News Aku Suka Share Kemudian Aku Sering Di Invite Oleh Teman-teman Masuk Ke Grup Telegram Mereka Satu Ngundang Mungkin Karena Aku Aktif Sharing Yang Lain Ngundang Juga Terus Someday Teman Aku Bilang Kenapa Kamu Bikin Kamu Punya Komunitas Sendiri Dimana Kamu Bisa Lebih Banyak Memberikan Informasi Ke Teman-teman Investor Gitu Oh Yaudah Akhirannya 2017 Pertama Aku Sungkan Takutnya Enggak Keurus Karena Aku Juga Kerja Jadi Aku Lagi Ada Ada Yang Bantuin Enggak Nih Oh Enggak Apa Pokoknya Kita Sharing Aja Biar Mereka Nanti Milah Lagi Jadi Kita Enggak Perlu Maintain Sampai Gimana Oh Yaudah Akhirnya 2017 Kita Bentuk Namanya IDX Trading Community Disana Aku Memang Sama Teman Teman Aku Memang Risk Profile Lebih Tinggi Jadi Dia Karena Risk Profile Lebih Tinggi Jadi Pasti Lebih Agresif Untuk Saham-saham Yang Udah Tinggi Pun Dia Masih Kalau Teknik Masih Bagus Dia Masih Berani Call Kalau Aku Kan Lebih Istilahnya Aku Enggak Berani Ngambil Risk Kalau Udah Terau Tinggi Aku Selalu Berpikir Saham Udah Tinggi Pasti Ada Risk Akan Ada Profit Taking Kalau Udah Tinggi Kadang Aku Punya Pegangan Gini Enggak Cuan Enggak Apa-apa Yang Menengah Rugi Itu Penting Dan Sampai Satu Saat Dimana Komunitas Itu Klien Aku Ada Join Di Sana Terus Teman Aku Pada Saat Itu Masih Call Untuk Saham Yang Aku Sebut Disini BES Pada Saat Itu Sebenarnya Besokan Keluar Dari Futsi Atau Keluar Dari Ames Aku Lupa Aku Udah Rekomendasi Sell Tapi Karena Teman Aku Mungkin Teknik Masih Oke Dia Masih Call Buy Klien Aku Suruh Sell Mereka Belang Enggak Itu Masih Call Yaudah Ternyata Besoknya Turun Banyak Baru Kayaknya Aku Ini Gak Cocok Katanya Oh Ya Di Saat Itu Pun Makanya Akhirnya 2020 Aku Bikin Komunitas Yang Mungkin Lebih Targetnya Ke Yang Pemula Yang Gak Terlalu High risk Jadi Memang Disana Aku Milih Milih Banget Aku Filter Banget Saham Yang Kira-kira Kalaupun Kita Call Memang Ada Strong Fundamental Reason Atau Strong Story Plus Kita Kawal Dengan Teknik Jadi Selalu Kita Share Dan Kita Sebisa Mungkin Aku Filter Dulu Ini Teknik Masih Bagus Atau Udah Bagus Apa Belum Kalau Misalnya Belum Kita Pakai Buy If Jadi Memang Kita Udah Siapin Stop Loss Target Kita Udah Siapin Jadi Itu Untuk Menjaga Buat Investor Investor Yang Boleh Dibilang Mungkin Yang Lebih Baru Kali Yang Kurang Lama Jam Terbangnya Punya Persiapan Kalau Ternyata Gagal Atau Ternyata Kita Misalnya Call Buy Ternyata Gak Jalan Mereka Udah Siap Trading Plannya Apa Stop Loss Di Sini Kalau Sampai Nggak Ketemu Stop Loss Kedua Udah Kita Siapin Jadi Memang Beda Risk Profile Untuk ITC Dan CLC Dan Kalau IEA Itu Lebih Webinar Untuk Kita Me-educate Teman-teman Dan Mengundang Pakar-pakar Yang Misalnya Lagi Trending Sempat Kripto Lagi Heboh Kita Undang Juga Dari Kripto Terus Lagi Rame Teknologi Kita Ngundang Pakar Teknologi Apa Aja Yang Memang Lagi Trending Kita Usahain Untuk Invite Dan Kita Selain Ngundang Emiten Kita Ngundang Orang-orang Dari Teknikal Untuk Me-educasi Belajar Dulu Teknikal Kayak Apa Jadi Kita Rutin Mengajakan Edukasi Luar Biasa Cilengkap Mulai Dari Basic Education Terus Juga Banyak Segmen Yang Terkelola Lebih Spesifik Yang High Risk Ada Yang Santai-santai Tapi mau Cuan Juga Ada Sini kan Komunitasnya Tiga Cerita Juga Kerja Full Time Terus Kalau Aku boleh Tahu Total Orang Yang Ada Di Komunitas Tiga-tiganya Berapa Kira-kira Untuk Yang ITC Ada 12 Grup WA Kita WA Base Jadi Untuk Grup Di WA Untuk Yang CLC Ada 45 Grup Nah Kalau Yang Kita Ada Telegram Telegram Itu Lebih Ke Channel Jadi Kayak One Way Jadi Aku Tiap Pagi Jam 5 Aku Bangun Aku Baca Berita-berita Yang Lagi Hot Beritanya Nickel Ada Macem-macem Berita Aku Udah Post Jadi Kadang-kadang Itu Banyak Sekali Aku Lihat Teman-teman Ngambil News Dari Sana Ya Gak Apa Sih The More The Merrier Informasi Gak Perlu Kita Keep Buat Kita Sebanyak Mungkin Orang Bisa Dapat Informasi Silahkan Terlebih Baik Berarti 2.000 Lebih Oh Kalau Telegram Total 40.000 Telegram Jadi Kalau Misalnya ITC 12 Kemudian Si Ada 45 Kita Anggap Satu grup Itu 250 Orang Kurang Lebih 14.000 Itu Banyak Juga Banyak Banyak Bisa Dibilang Ini Gimana Cerita Handle Everything Ini Luar Biasa Menurut Aku Time Management Cerita Gimana Ini Boleh Dishare Ke Teman-teman Juggling With Everything Ya Memang Kadang-kadang Aku Mesti Kerja Karena Aku Lihat Kayak Ada Salam Yang Lagi Bergerak Aku Mesti Rekmen Juga Sambil Aku Ngecek Juga Ada Apa Kenapa Barang Naik Kadang-kadang Sometimes Kan Share Price Gerak Dulu Tanpa The News Kadang-kadang Aku Cek Juga Technical Untungnya Di CLC Aku Di Perbentukan Oleh Admin Jadi Admin Yang Memang Aku Di Satu Grup Nanti Tugas Dia Mensebarkan Ke 45 Grup Lainnya Kalau Yang Di ITC Memang Itu Banyakan Aku Sendiri Share Sendiri Jadi Memang Gak Ada Yang Backup Di Sana Untungnya Untuk CLC Dan IE Ada Admin Yang Prepare Untuk Webinar Admin Aku Yang Yang Contek Kenara Sumber Mempersiapkan Segala Tor Mungkin Juga Untuk Flayer Itu Memang Ada Yang Bantu Oke Luar Biasa Cerita Bener Kisah Yang Menginspirasi Orang Orang Banyak Aku Yakin Apalagi Perempuan Terus Juga Selain Pekerjaan Pasti Ada Family Member Harus Di Take care Ini Luar Biasa Cerita Terus Aku Mau Balik Soal Community Cerita As we all Know Cerita Punya Komunitas Ada Tiga Terus Di Dalam Komunitas Itu Yang Ikut Udah Pasti Puluhan Ribu Mungkin Even Lebih Terus Disini Sekarang Semakin Pasar Modal Investornya Banyak Yang Baru Millennials Muncul Juga Komunitas Baru Yang Sebenarnya Yang Memberi Informasi Juga Millennials Terus Banyak Cerita Gagalah Ada Yang Memberi Informasi Tapi Tidak Bisa Di Pertanggung Jawabkan Cerita Sebagai Praktisi Boleh Nggak Kasih Tips And Trick Bagaimana Caranya Memilih Komunitas Yang Kita Bisa Pertanggungjawabkan Juga Dan Cara Memilih Informasinya Itu Gimana Sebenarnya Dari Community Itu Oke Mungkin Yang Paling Gampang Kita Harus Ngeliat Dari Track Record Daripada Komunitas Itu Dari Sekian Banyak Yang Mereka Kasih Rekomendasi Apakah Banyak Yang Memenuhi Target Terus Misalnya Contoh Call by Saham A Bener Nggak Saham A Nya Naik Kalaupun Misalnya Nga Naik Memang Orang Nggak Ada Yang 100% Tapi Potensi Keuntungan Join Yang Terkesan Banyak Mempush Satu Saham Tanpa Ada Underline Reason Misalnya Dia Push Saham A Tapi Alasannya Apa Nggak Ada Itu Kan Kita Jadi Bingung Karena Saham Itu Naik Selalu Harus Ada Alasannya Entah Itu Alasan Fundamental News Atau Teknikal Itu Harus Men Support Saham Itu Jadi Itu Baru Wajar Gitu Misalnya Naik Tanpa Ada Karena Memang Terakhir Apalagi Saat-saat Ini Banyak Saham Yang Kita Dengar Banyak Yang Gagal Bayar Segala Macem Jadi Kita Mesti Hati-hati Untuk Join Komunitas Itu Pokoknya Track Record Itu Proven Berapa Lama Dia Sudah Berdiri Apakah Sekian Lama Itu Dia Masih Konsisten Karena Banyak Sekali Aku Lihat Orang Yang Baru Di Market Sudah Bikin Komunitas Kemudian Begitu Market Turun Orang Ilang Udah Kayak Enggak Kerawat Dia punya Komunitas Itu Banyak Yang Kayak Gitu Jadi Kalau Bisa Satu Pasti Nyari Kalau Ada Yang Gratis Kenapa Enggak Juga Gratis Terus Track Record Aku Rasa Itu Yang Lebih Penting Kalau Track Record Kita Udah Proven Sekian Lama Banyak Yang Cocok Dan Kadang Gini Cocok Ada Orang Yang Aku Gak Cocok Sama Yang Dia Lama Yaudah Gak Cocok Mungkin Yang Lebih Agresif Mungkin Ada Tapi Pokoknya Track Record Itu Udah Teruji Itu Umumnya Banyak Yang Cuen Benar Berarti Kita Harus Research Itu Poin Yang Paling Penting Jadi Teman-teman Investor Di Luar Sana Jangan Lupa Untuk Mengikut Yang Tadi Cerita Bilang Pokoknya Cek Dulu Ini Orangnya Label Apakah Historisnya Seperti Apa Terus Saham-sahamnya Juga Harus Tetap Research Kena Apa Jadi Jangan Menelan Informasi Mentah-mentah Oh ya Mungkin Aku mau Tambahin Mungkin Kita Bisa Lihat Juga Yang Rekomendasi Itu Backgroundnya Apa Kadang-kadang Banyak Orang Yang Kita Gak Tahu Nih Banyak Temen Aku Ternyata Dia Tuh Lebih Bagus Kalau Ada Komposisi Lain Seperti Fundamental Dan News Yang Mendukung Jadi Itu Tiga Yang Paling Penting Fundamental News Dan Teknik Teman-teman Catat Baik-baik Thank you Cerita Dikasih Tahu Terus Aku Tadi Udah Banyak Bahas Mengenai Komunitas Cerita Dan Segala Macam Terus Melihat Karir Cerita Yang Udah Lama Banget Dan Sangat Sukses Di Pasar Modal Cerita Kira-kira Akan Pensiun Gak Sini Dari Pasar Modal Atau Berhenti Jadi Investor Kayak Oke Ini Udah Cukup Nih Kayaknya Mungkin Gak Nih Atau Gimana Kayaknya Saking Sayangnya Aku Dan Passionate Aku Di Pasar Modal Belum Ada Kepikiran Untuk Pensiun Kayaknya Selain Ini Bagus Untuk Melatih Otak Juga Melatih Jantung Jadi Ya Kalau Bisa Waktu Kita Juga Daripada Misalnya Kita Kalau Misalnya Kita Gak Trading Kita Ngapain Lagi Coba Wow Ciri Luar Biasa Luar Biasa Luar Biasa Jadi Emang Masih Mau Terus Harus Harus Jadi Banyak Perempuan Apalagi Di Pasar Modal Aku Temuin Salah Satu Cerita Thank you Lo Udah Jadi Satu Figure Yang Bisa Dilihat Sama Orang Apalagi Perempuan Karirnya Sukses Belum Mau Stop Ngapa Ngapain Walaupun Berkarir 30 Tahun Lebih Terus Pastinya Cerita Take care Of your Family Sehari Ini Menjadi Inspirasi Yang Luar Biasa Untuk Teman Teman Di Luar Sana Cik Boleh Sebelum Berakhir Pengen Tahu Dari Tadi Pertanyaan Aku Tunggu Cerita Punya Prinsip Keuangan Gak Gimana Membaginya Misalnya 20% Ditaruh Dimana Income Gimana Si Itu Pengen Tahu Cerita Mengolah Seperti Apa Emang Kalau Kita Ini Penting Untuk Menyisikan Sebagian Pendapatan Kita Untuk Dialokasikan Untuk Ke Investasi Investasi Itu Mungkin Bisa Dibagi Lagi Instrumen Yang Lebih Low Risk Mungkin Reksadana Pendapatan Money Market Yang Lebih Low Risk Yang Medium Risk Atau Yang High Risk Seperti Saham Jadi Memang Biasanya Aku Sisikan Kalau Aku Tidak 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 Nah Itu Kita Top Up Jadi Aku Tidak Ada Persentage Yang Fix Tapi Yang Pasti Setiap Bulan Aku Selalu Top Up Untuk Investasi Itu Sudah Aku Jatahin Jadi Memang Kita Harus Sediakan Dana Yang Kita Invest Dimana Nanti Nilai Investasinya Kita Bisa Belikan Sesuatu Buat Diri Kita Membahagiakan Diri Kita Pastinya Ujungnya Kesitu Benar Oke Terakhir Aku Mau Cerita Punya Nggak Investment Filosofi Menurut Cerita Yang Cerita Pegang Teguh Untuk Terus Melakukan Investasi Based On This Aku Percaya Banget Bahwa Market Karena Kita Memang Berkecimpung Di Market Trend Is Your Best Trend Jadi Kalau Trend Misalnya Lagi Commodity Stock Yaudah Kita Ikut Invest Mungkin Ke Stock Stock Yang Lagi Ada Dapat Katalis Positifnya Bukan Berarti Kita Masuk Udah Dipucuk Biasa Kan Ada Dari Awal Tahun Kita Dengar Kita Banyak Belajar Waktu Itu Kita Pernah Ngundang Cylindra Untuk Market Outlook Itu Kan Kita Belajar Belajar Dari Sana Bahwa Kira-kira Tahun Depan Apa Yang Akan Trend Jadi Aku Berang Stick To Yang Lagi Akan Main Akan Manggung Biasanya Itu Yang Memberikan Potensi Yang Lebih Bagus Jadi Trend Is Your Best Trend Jadi Kayak Baju Trend Itu Selalu Berubah Dan Akan Selalu Berulang Juga Jadi Mungkin Itu Satu Jadi Kalau Santanya Kita Ngomong Gini Kalau Lagi Musim Mangga Jangan Cari Duren Karena Nanti Nggak Enak Jadi Stick Yang Lagi Musim Itu Yang Biasa Manis Luar Biasa Ci Thank you So Much Untuk Filosofinya Yang Luar Biasa Ternyata Nggak Tersadari Bener Trend Should Be Your Best Friend Untuk Invest Thank you So Much Cerita Atas Waktunya Atas Ilmu Ilmunya Pastinya Sukses Terus Pastinya Untuk Cerita Semakin Berkiprah Lagi Di Pasar Modal Oke Teman-teman Semua Semoga Dapat Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Penonton Setia Spot To Find Smarter Way To Live Better Saya Naomi Dan saya Rita Effendi Sampai jumpa Bye